Hai saya perlu ingatkan kembali kalau semua sumber permasalahan yang kita hadapi adalah dosa sekali lagi semua sumber permasalahan yang kita hadapi adalah dosa dan siapapun yang bertaubat dari dosanya atau menjauhi perbuatan dosa dipastikan hidupnya akan bahagia dan tentram makanya Ali radiyallahu berkata sesungguhnya Allah telah memberitahukan tentang sumber permasalahan kalian dan juga solusinya sumber masalah kalian adalah dosa dan solusinya adalah istighfar siapapun diantara kita yang merasa ada hajatnya yang dia sampaikan kepada Allah belum terpenuhi atau penyakitnya atau permasalahannya belum terselesaikan maka pastikan semua itu adalah sebabnya dosa tinggal bagaimana setiap orang diantara kita introspeksi diri agar dia bertaubat kalau pernah melakukan dosa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga bagaimana dia setelahnya memperbaiki dan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah di sisa umurnya semua dosa itu kalau dilakukan pasti dimulai dengan ketakutan kekhawatiran orang yang mau berzina orang yang mau mencuri orang yang mau membunuh orang yang mau melakukan banyak dosa itu pasti dimulai dengan ketakutan kekhawatiran dan kalau dia lakukan akan ada penyesalan merasa bersalah itu semua karena memang perbuatan ini dilarang sebaliknya kalau orang melakukan perbuatan yang baik seperti dia sholat tadi misalnya kita baru sholat duhur Alhamdulillah kemudian hadir dalam majlis ilmu seperti ini atau kita sedekah atau kita haji dan umrah apa saja yang kita kerjakan umumnya kita akan mulai dengan ketenangan jiwa dan juga puncaknya kita akan meraih ya ketenteraman kedamaian ya kebahagiaan karena memang ini diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu buku kita membahas tentang 35 amal pelebur dosa agar dosa-dosa kita menjadi penghalang datangnya rezeki kebahagiaan itu hilang dan 35 amal pelebur dosa ini kita sudah membahas sampai amal ketujuh pada kami siang lalu tentang masalah jihad di jalan Allah dan kali ini kita akan masuk amal kedelapan pelebur dosa itu dan ini salah satu ciri khas setiap muslim dan muslima yaitu sedekah dan infak di jalan Allah banyak orang yang masih belum memahami tentang masalah ibadah ini karena mereka berfikir seperti orang-orang kapitalis kapan mengeluarkan sesuatu dari dana atau dari harta berarti berkurang nah itulah yang difahami orang-orang kapitalis begitu kalau punya uang 10 juta dikeluarkan satu juta berarti singgal sembilan juta saya rugi maka saya harus justru berfikir bagaimana tidak mengeluarkan uang tersebut bahkan menambahnya maka orang-orang kapitalis selalu karena fikirannya seperti ini bagaimana mereka memperbanyak tabungannya sementara Islam memerintahkan kita pangkal kaya pangkal kebahagiaan dan bertambahnya harta kita justru dengan sedekah tidak akan pernah ketemu antara konsep Islam sama kapitalis kapitalis suruh nahan nabung supaya kaya nabung supaya bahagia kalau Islam mengatakan justru infakkan itu akan menjadi sumber datangnya harta dan juga kebahagiaan jadi Islam tidak mengajarkan kita kalau kita punya sepuluh juta keluarin satu juta berarti berkurang tidak kita ditekankan dan diberikan pemahaman agar yakin itu akan diganti oleh Allah dan akan berlipat ganda datangnya oleh karena itu ciri khas suara muslim mereka selalu dermawan dan kita perlu tahu dalam Islam bakhil atau pelit itu dosa besar bukan cuma dosa bagian dari dosa besar terlalu banyak ayat-ayat Alquran hadith-hadith Nabi SAW yang melarang kita untuk pelit dalam salah satu riwayat pernah ada satu orang baru dinobatkan menjadi kepala suku di Madinah orangnya tampan berwibawa ya intinya dia dinobatkan jadi pemimpin dan secara penampilan luar biasa wibawa pun menjaga karakternya luar biasa Nabi SAW tanya kepada orang-orang yang dipimpin oleh dia dari sukunya siapa pemimpin kalian mereka bilang si fulan lalu kata Nabi SAW bagaimana orangnya kata para anggota sukunya orangnya tampan orangnya berwibawa hanya saja dia pelit perhitungan maka kata nabi SAW penyakit jiwa apa yang lebih berat daripada pelit jadi itu dianggap penyakit jiwa kalau ada orang yang pelit perhitungan apalagi di jalan Allah jelas-jelas ada orang miskin depan matanya masih bisa negosiasi sama syaitan bantu nggak ya ah nggak usah ini masih mudah ini masih kuat padahal dalam Islam Islam kita diperintahkan disaat ya ada orang yang minta tugas kita eksekusi bukan negosiasi sama syaitan kasih saja dan renungi baik-baik firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah sabak surah nomor 34 ayat 39 di situ potongan ayatnya Allah mengatakan wa ma'amfaktum min syai'in fahu wa yukhlifu ini konsep Islam apapun yang kalian infakkan di jalan Allah maka pasti dia Allah akan gantikan surah nomor 34 surah sabak ayat 39nya ini potongan ayat ya bukan lengkap ayatnya ini tapi salah satu di atas itu ada potongan ayat wa ma'amfaktum min syai'in fahu wa yukhlifu apapun yang kalian infakkan di jalan Allah maka pasti dia akan menggantinya dan Allah juga menyebutkan tentang ciri dan sifatnya yang maha mulia inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah nggak pernah pungkiri janjinya dalam ayat lain wa man asdaku minallahi qila siapa yang lebih jujur dalam pernyataan dan perkataan daripada Allah di Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin ya ingkari janji pernah Nabi SAW juga bersabda kepada Bilal radiallahu Wahi Bilal berinfaklah keluarkan tanpa pernah perhitungan jangan perhitungan kalau masih 100 ribu atau 1 200 ribu ya masih gitu ini masih belum masuk dalam bab dermawan keluarkan dan jangan perhitungan jangan pernah engkau takut balasan dari pemilik singa sana yang agung maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau keluarkan jalan Allah Coba pakai resep ini bapak ibu sekalian ya maka jangan perhitungan keluarkan saja kita akan kaget nanti melihat bagaimana sumber-sumber rezeki datang tanpa kita sangka-sangka kita akan meraih cinta Tuhan kita Allah karena Allah perintahkan kita berinfak juga kita akan meraih cinta manusia dan kita akan meraih ganti daripada apa yang kita infakkan itu jadi ini konsep dasar dulu kita harus bagi seorang muslim dan muslimah memiliki jiwa kedermawanan itu bukan pilihan keharusan karena ini sifat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengatakan siapa yang telah dicabut atau tercabut dari dirinya sifat pelit maka mereka adalah orang-orang yang beruntung jadi memang kita harus mulai dari sekarang selalu memberi di jalan Allah selalu memberi jalan Allah beberapa jemaah yang praktekin ini datang dan ucapkan ke saya sendiri ada orang yang Masya Allah mungkin sudah tidak terhitung hartanya masih sangat mudah datang kepada saya mengatakan Ustaz setelah saya jalankan ini dahkan dia jadikan antara perusahaan dia dengan berinfak itu infaknya jauh lebih gencar sebagai sebuah program utama perusahaan daripada menyammeraih rab labah dari perusahaan itu dan ternyata subhanallah labahnya datang tidak terhingga gitu ya jadi memang ini luar biasa dan Islam mengajarkan kita agar tidak memisahkan antara ekonomi bisnis kita pendapatan kita dengan sosial justru harus sejalan justru harus sejalan dalam riwayat Bukhari disebutkan ada orang kata Nabi SAW sebelum kalian di musim peceklik di musim peceklik betul-betul tidak ada air pada masa itu orang semua pada butuh air tapi ada awan yang lewat dan dilihat oleh satu orang yang juga menunggu hujan sebenarnya dia melihat awan tersebut mendung kemudian dia mendengarkan ada suara dari awan tersebut terdengar kurang lebih terjemahannya tuangkanlah air ini di kebunnya si fulan disebutkan nama orang kita maka dia ikuti awan itu setelah dia ikuti ternyata awan itu berhenti di satu titik menurunkan hujan dan air hujan itu hanya turun disitu dan masuk ke dalam kebun seseorang yang tadi disebutkan namanya dalam awan itu atau tidak di awan ini hadis suhi riwayat Bukhari maka orang ini pun penasaran dia masuk kebun itu lalu dia temuin orang tadi lalu dia tanya nama anda siapa disebutkan namanya dia kaget karena nama ini adalah nama yang tadi disebutkan di awan yang dia dengar suara yang dengar dia dengarkan jelas dari suara para malaikat tentunya nih maka dia tanya tadi saya dengar ada namamu disebutkan di awan dan hujan ini memang diperintahkan hanya turun ke tempat kamu apa yang kamu lakukan dia jadi bilang kalau itu yang kamu tanyakan maka hasil kebun ini saya bagi tiga sepertiganya saya infakkan sepertiga pendapatan diinfakkan sepertiga lagi saya kembalikan sebagai modal tambahan modal sepertiga lagi saya berikan untuk pendapatan atau kebutuhan istri saya atau keluarga saya jadi memang mereka menjadikan orang-orang beriman ini infak itu program bahkan lebih besar ya target dan juga perhatian terhadap infak ini daripada laba perusahaan sendiri nah ini yang sedang kita ingin belajari satu jam ke depan tentang masalah bagaimana kita menanamkan sifat ketermawanan ini dengan mengkaji lebih jauh ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW keutamaan sedekah yang manfaat-manfaat yang kita bisa dapatkan dan bagaimana kita menepis waswas syaitan yang selalu membuat kita ragu selalu kita perhitungan akhirnya Allah pun akan perhitungan dengan kita dalam sebuah hadis yang suhi Nabi SAW bersabda kepada Asma binti Abi Jangan pernah kau perhitungan hai ha'zma karena kalau kau perhitungan Allah pun akan perhitungan denganmu coba mulai hari ini Bapak Ibu praktekin berinfak tanpa lagi memperhatikan tanpa memperdulikan berapa jumlahnya dan dari mana nanti gantinya ikhlas karena Allah dan coba cari jumlah yang belum pernah kita infak sebelumnya kalau kita selama ini berinfak 100 ribu misalnya sekarang kita coba tingkatkan ke 500 ribu tingkatkan ke satu juta tingkatkan ke 10 juta tingkatkan ke 100 juta makin besar yang kita infakan maka makin besar gelombang rezeki yang datang itu demi Allah pasti cuma syaitan buat kita ragu ya bener enggak sih nanti kembali enggak uang saya seakan-akan begitu padahal Allah sudah mengatakan dari dalam surah sabak tiga surah nomor 34 ayat 39 Allah pasti akan ganti kenapa seseorang diantara kita kerja di satu perusahaan atau bisnis dengan seseorang dia begitu yakin dia akan terima gaji di akhir bulan dia begitu yakin partnernya tidak akan berkhianat dan akan jalan terus dengan dia sementara tuh manusia bisa berkhianat bagaimana seseorang yang sudah mengaku muslim atau muslim yang masih ragu dengan Tuhan ya Allah subhanahu wa ta'ala baik kita akan lihat teman-teman sekalian apa yang ditulis oleh penulis dulu seperti biasa setelah kita bacakan baru kita tambahkan dengan penjelasan-penjelasan yang lebih jauh semoga Allah ikhlaskan niat kita dan dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat Allah ma'amin baik di halaman 22 dari buku kita ini amal ke-8 untuk melebur dosa-dosa menghilangkan dosa-dosa adalah sedekah dan infak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala jadi maksud jalan Allah adalah karena Allah kita lakukan dan juga di tempat yang Allah ridohi kalau ada orang berinfak justru bukan di jalan Allah bukan kerana Allah di jalan di jalan syaitan misalnya kayak orang pergi ke dukun orang judi untuk berzini itu di jalan syaitan bukan jalan Allah atau bukan kerana Allah dia ria pamer maka nggak masuk dalam bahasan kita kita bahasin adalah betul-betul orang kerana di jalan Allah dan juga karena Allah subhanahu wa ta'ala disini diangkat oleh penulis dalil pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 271 kalau tidak salah kami siang lalu kita sempat baca Al-Baqarah ya surah Al-Baqarah dari ayat 261 sampai 274 benar nggak coba dilihat catatannya kalau sudah kita baca Alhamdulillah kita tidak ulangi sekarang tapi kalau belum kita baca kita akan bacakan karena dari ayat 261 sampai 274 Al-Baqarah itu semua bicara tentang masalah infak tentang sedekah belasan ayat sudah kita baca ya Atau lupa semuanya berarti ilmunya masuk telinga kanan keluar telinga kiri ada yang nyatat nggak ada yang ingat nggak bukan lalu kita sempat bicara tentang jihad dengan jiwa dan harta kan nah pada saat membahas harta itu saya sudah bacakan belum Al-Baqarah 261 sampai 274 kalau belum kita akan baca insya Allah nah disini penulis mengangkat salah satu ayat yang saya tadi tawarkan untuk dibaca itu tapi belum masuk di ayat 271 nya baiklah nggak usah repot-repot buka lembaran-lembarannya karena dari tadi bolak-balik nggak ada yang kasih saya jawaban ya oke kita lihat di buku kita Al-Baqarah 271 nanti kita akan baca dari 261 nya ya sekarang saya bacakan dulu kena penulis mengangkat ini terjemahannya jika kamu menampakkan sedekahmu artinya kita memberikan kepada orang di depan orang orang lain saya fakir miskin di jalanan gitu kan kotak amal di masjid kita memang kasih dan orang lain melihatnya maka itu adalah baik sekali kata Allah yang penting tidak ria bukan karena pamer karena ada beberapa keadaan dimana kita harus kasih orang di depan orang lain kita nggak mungkin ke orang minta di lampu merah orang minta di pinggir jalan ini kan pada tiba-tiba lagi makan tiba-tiba ada minta makanan kita harus kasih di depan dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir dan maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu artinya kalau seandainya ada kesempatan bersedekah dan bukan di depan orang lain maka itu jauh lebih baik supaya aman dari ria tapi kalau kita harus kasih depan orang nggak ada masalah yang penting tinggal kita mengontrol saja Nabi SAW ini kita singgung di bab jihad pekan yang lalu ya kalau beliau ingin berjihad sebelum beliau bentuk pasukan beliau mengajak para sahabat Ridwan wa alihim itu untuk berinfak dulu beliau kumpul semua sahabat di masjid sampai mau berinfak silakan ada sahabat yang bawa emas ada yang bawa perak ada yang bawa baju perang ada yang bawa pedang ada ada yang bawa perisai ada yang bawa kurma ada yang bawa keju ada yang bawa gandum apa saja infak setelah terkumpul semuanya Nabi SAW mengatur memanage itu supaya cukup untuk membiayai pasukan kalau masih kurang beliau ajak lagi jemaah untuk berinfak setelah itu baru dibentuk pasukan besar nah di saat itu itu para sahabat infak di depan orang lain pernah juga ada satu suku dari salah satu suku dibadui di padang pasir mereka sangat miskin sangking miskin dalam riwatin disebutkan mereka tidak punya pakaian kecuali satu lembar baju di badan yang cuma diikat di leher mereka kalau ditiup angin bisa terus singkap auratnya karena susahnya dan kelihatan dari wajah mereka tuh kesusahan ya kelam kusuh lusuh gitu miskin sekali mereka Nabi SAW melihat dari jauh Nabi langsung berdiri naik di atas simbar lalu memotivasi para sahabat untuk bersedekah rupanya sahabat-sahabat termotivasi sedang mendengarkan penyampaian Nabi SAW maka ada satu orang berdiri langsung mengeluarkan semua uang yang ada di kantong dia dan dia kasih ya Rasulullah ini diripan orang semua kenapa karena Nabi SAW waktu itu motivasi mereka di saat saat itu ini tidak kita katakan Ria karena memang pada saat itu sedang diajak untuk berinfak maka dia berinfak lalu orang-orang semua pada ikutin dia lalu kata Nabi SAW memuji orang yang pertama berinfak tadi terhadap orang semua kita kata Nabi SAW siapa yang menunjukkan kepada kebaikan dia akan panen pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala orang yang mengikutinya maksudnya tadi sahabat yang pertama langsung ya meraih apa namanya langsung mengeksekusi dan juga segera menjalankan apa yang Nabi SAW perintahkan untuk berinfak akhirnya dicontohi oleh orang-orang lain maka dia panen pahala semua orang yang berinfak setelahnya ini kan keadaan berarti di depan orang ya tapi kalau misalnya ada keluarga kita ada teman yang tiba-tiba WA memang dia butuh bantuan tidak ada orang tahu antara kita saja sama dia makanya jangan diceritakan ke orang lain jadi kondisinya seperti itu ya makanya supaya bisa menjaga keikhlasan lalu Allah bilang dan Allah akan menghapuskan maksudnya dengan sedekah terang-terangan tadi atau sedekah sembunyi-sembunyi dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan katada rahimahullah kata lain nama orang ya baikmu sekalian itu yang ada dikisul di bawahnya paragraf bawah ayat tadi terjemahan ayat ini katada rahimahullah berkata tentang ayat ini semuanya diterima baik sedekah yang dirahasiakan maupun sedekah yang terang-terangan jika niatnya benar tetapi sedekah yang dirahasiakan lebih baik sesungguhnya sedekah bisa menghapus dosa dan kesalahan sebagaimana air memadamkan api sehingga menjadi sebab ampunan baginya Ibnu Abbas radiyallahu anhumah dia dan ayahnya sahabat namanya Abdullah tapi biasa diringkas dengan Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas radiyallahu anhumah ayahnya Abbas juga paman Nabi ini sahabat jadi kita bilang radiyallahu anhumah beliau berkata Allah menjadikan sedekah tetawuk atau dalam kurung tidak wajib secara sembunyi-sembunyi itu lebih baik 70 kali lipat dari sedekah tetawuk yang terang-terangan artinya kalau kita punya kesempatan untuk sembunyi kita sembunyikan tapi kalau terpaksa di depan umum kena diminta kita kasih gitu kan nah selama kita bisa sembunyikan sembunyikan biar tidak ada yang tahu kecuali antara kita sama Allah saja maka pahalanya akan 70 kali lipat dari sedekah tetawuk yang terang-terangan tapi sedekah wajib yang terang-terangan adalah lebih baik 25 kali lipat daripada sedekah wajib yang sembunyi-sembunyi begitu itu juga dengan semua ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah jadi begini maksudnya kalau misalnya tadi saya kasih contoh ada contoh di majelis kita begini kebetulan ada satu orang yang butuh sekali bantuan anaknya lagi di rumah sakit misal contoh dan kita harus menyampaikannya maka saya mengatakan Bapak Ibu sekarang ada saudara kita si fulan atau saudara kita si fulana yang butuh sekali dibantuan silahkan dibantu saya sedang mengiklankan nya di saat itu enggak papa Bapak Ibu berinfak terang-terangan ya ini saya bantu ya ini saya bantu yang ini berdiri yang itu berdiri yang ini kasih yang ini transfer gara masalah kalau kondisinya seperti ini maka kata beliau ya ini berarti lebih baik daripada kita sembunyi-sembunyi khawatir ini sembunyi-sembunyi dia mau nanti kasih di luar sana tapi ternyata sudah tertutup kesempatannya karena sudah full misalnya udah nggak bisa lagi dibutuhin 100 juta sudah selesai kita mau bantu lagi nggak bisa kena telat itu kondisinya tapi kalau kondisinya misalnya ada yang menghubungi kita tadi saya bilang diam-diam teman kita saudara kita tolong bantu saya tolong begini anak saya sakit saya butuh saya belum makan dua hari apalah bahasa dia yang biasa orang memohon bantuan dan itu hanya antara kita sama dia maka ini lebih afdal ya kita tidak memberitahukan siapapun sedekah aja kasih aja ke dia dan poin penting jangan pernah tolak permintaan orang pegelusat hatinya orang ini minta terus nggak apa-apa urusan kita sama Tuhan sang pemberi rezeki yang suruh kita berinfak itu Allah yang maha kaya dan raja alam semestain nggak usah pikir orang yang minta itu nggak penting kecuali satu keadaan orang ini memang menggunakan untuk maksiat kepada Allah jangan dibantu kita sudah tahu uang kita kasih nanti akan dipakai zina akan dipakai mabuk dipakai juri jangan dikasih tapi kalau selama dia minta makan kenapa biar tapi kemarin saya sudah bantu saat biar dia masih lapar hari ini mungkin ya mungkin setelah kita berinfak kita meninggal setelah itu amal terakhir dari mana kita tahu Allah mudahkan mereka datang untuk bisa kita raih pahala dari mereka nanti akan saya bacakan cukup banyak ya statement para ulama salaf bagaimana mereka bermuamalah dengan diri sendiri dalam bersedekah sehingga terjadi sebuah perubahan reformasi diri yang sangat luar biasa dimana yang tadinya dikuasai oleh syaitan untuk selalu ragu bimbang maka berubah menjadi sebuah ya semangat yang sangat besar justru untuk berinfak nanti akan kita bacakan statement-statement insyaallah tapi bukan dari buku kita dari buku yang lain akan saya tunjukkan sebentar ya dari selanjutnya Imam At-Tawari rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya tentang tadi ya surah Al-Baqarah 271 sesungguhnya para imam kiraat maksudnya yang ahli membaca Al-Quran berbeda pendapat tentang bacaan firman Allah subhanahu wa ta'ala wa yukaffiru ankum min sayyiatikum dan dia akan membersihkan atau menghapuskan sebagian dosa-dosa kalian diriwetkan dari Ibnu Abbas radiyallahanumma bahwa beliau membacanya dengan wa tukaffir ankum dengan tak di awal fi'il mudari atau diawali dengan fi'il mudari ya fi'il mudari ini maksudnya kata yang sedang terjadi ya gitu kalau dibaca demikian maka maknanya sedekah itu menghapus kesalahan kalian sebagian yang lain membaca dengan wa yukaffiru ankum bedanya ya sama tak kalau tadi tukaffiru ankum kalau ini yukaffiru ankum dengan ya jadi maknanya Allah akan menghapus dosa kalian disebabkan sedekah kalian dan ayat ini juga dibaca wa nukaffiru ankum dengan nun awalnya jadi bisa dibaca dengan tak wa tukaffiru ankum berarti dihapuskan dosa kalian bisa dengan ya wa yukaffiru ankum berarti diampuni dosa kalian karena sedekah yang kalian keluarkan bisa juga dengan nun wa nukaffiru ankum dengan nun jadi maknanya jika kalian menyembunyikan sedekah kalian dan memberikan kepada orang-orang fakir maka akan kami hapus sebagian kesalahan-kesalahan kalian disebabkan sedekah kalian yang secara rahasia tersebut kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman juga ini dalam surah al-imran ayat 133 sampai 134 ini dalil terakhir yang diangkat oleh beliau setelahnya kita akan jelaskan lebih panjang lebar lagi insya Allah dan bersegerahlah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas selangit dan bumi yang disedekahkan untuk orang-orang yang bertakwa yaitu yang dapat surga ini siapa orang-orang yang menafkahkan hartanya berinfak baik di waktu lapang maupun sempit baik lagi kaya ataupun lagi susah tetap dia berinfak dengan Allah nah ini dibalasannya surga dan orang-orang yang menahan amarahnya Khaldi minal ghaid ini maksudnya orang yang menahan amarah sementara dia benar dan dia punya power untuk membalas kita benar karena kita disakiti oleh orang lain gitu kan dan kita punya kekuatan untuk menghukum dia tapi di saat itu kita menahan amarah itu balasnya surga ya disilahkan dengan Khaldi mal ghaid ya disini kemudian dikatakan dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang dan ketahuilah Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan jadi dalam ayat ini Alimuran 133-134 Allah memastikan penghuni surga itu dan level mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah mereka adalah yang suka berinfak di jalan Allah baik pada saat lapang ataupun sempit kemudian yang bisa menahan emosinya pada saat dia yang punya kekuatan dan benar justru dia memaafkan dan tidak melampiaskan serta orang yang suka ya maaf orang yang menahan emosinya dan orang yang memaafkan orang lain maka sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan ini adalah ahli surga disini katakan oleh penulis bergegas dan berlomba menuju ampunan dari Tuhanmu yaitu menuju amal perbuatan yang bisa menjadi sebab terampuninya dosa-dosamu dan ditutupinya darimu maksudnya tidak dibuka dosa itu sebagai aib kita misalnya itu semua adalah karena rahmat Allah dan menjadi penyebab masuk surga yang Allah sediakan bagi orang yang bertakwa kemudian Allah menjelaskan sifat-sifat orang yang bertakwa serta amal perbuatan yang mereka kerjakan sehingga dosanya bisa terampuni dan masuk ke dalam surga amalan itu yang pertama adalah infak pada waktu hidup senang dan juga lapang maupun pada waktu susah dan sempit jadi orang berinfak itu tidak harus tunggu kaya dulu susah pun bisa berinfak apalagi kalau kaya dasarnya ibn abbas menyebutkan berinfak pada waktu lapang dan sempit adalah berinfak pada saat susah dan senang dan sampai sini tentunya bahasan yang diangkat oleh penulis sudah selesai dan insya Allah kedepannya kita akan bahas amalan kesembilan memaafkan orang lain dan berlapang dada itu akan ada bahasan sendiri baik sekarang sebagaimana saya janjikan tadi Coba kita buka Al-Baqarah surah nomor 2 ini sekarang sudah mulai masuk ke syarah penjelasan penjelasan tambahan tentang bahasan kita Al-Baqarah ayat surah nomor 2 ayat 261 ya Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 261 saya bacakan ya masalul ladhina yunfikuna perumpamaan nafkah yang dikeluarkan atau sedekah yang dikeluarkan orang-orang yang menafakan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih seperti sebutir benih yang akan menumbuhkan tujuh bulir satu benih biasanya tumbuhkan satu bulir tapi ini menumbuhkan tujuh bulir dan pada setiap setiap bulir ada seratus biji Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah maha luas karuniahnya maksudnya balasannya rezekinya lagi maha mengetahui niat seseorang dari ayat ini dulu kita akan mengetahui titik beratkan jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak membalas kita dengan seribu rupiah dapat seribu rupiah tidak kau dari ayat ini kita bisa fahami bisa sampai 700 kali lipat seperti perumpamaan satu benih muncul tujuh bulir satu bulir seratus biji berarti kan 700 lebih ya seperti itu tapi jangan kan Bapak Ibu bilang Oh kalau begitu saya mulai sekarang berinfak 1 juta harapan saya dapat 700 juta bukan begitu hitung-hitungannya sama Allah karena rezeki itu luas sekali maknanya rezeki itu adalah semua yang yang bisa membuat kebutuhan kita untuk roda kehidupan muka bumi berjalan kesehatan ya udara ya air sebut rezeki jangan selalu patok rezeki itu duit saja ini keliru berapa banyak orang kaya raya tapi lumpuh enggak bisa buat apa-apa jangan begitu struk kiri bukan itu tolak ukurnya tapi kalau orang Allah berikan harta dan kesihatan berarti Masya Allah ya menumpuk kebaikan pada dia gitu jadi Allah akan balas 700 kali lipat ini bukan dengan angka-angka yang kita bayangkan lupain aja itu yang penting kita keluarkan dulu jalan Allah tapi Allah berikan gambaran balasannya sangat besar baik selanjutnya ayat 262 nya ini ada syaratnya supaya kita dapat balasan dari Allah berkah apa yang kita keluarkan itu disebutkan dalam ayat ini ada dua syarat mutlak ini orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya kamu kan sudah saya bantu itu itu ya sana saya yang kasih itu 100 juta meskipun itu saya enggak pasangin granitnya enggak boleh sebut-sebut sebut ada malaikat yang catat ada Allah yang tahu ini syarat pertama nih kalau mau dapat pahala jangan disebut-sebut kemudian yang kedua Allah bilang di sini dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima lempar uang di depannya putur katanya kasar Hai sekarang balik persepsi kita menunggui baik-baik ini jangan pernah bikin jangan pernah berpersepsi Bapak Ibu sekalian kalau kita kalau kita membantu orang orang itu yang butuh keliru nih balik sekarang kalau ada orang yang minta bantuan kita lebih butuh kepada dia Kenapa kok bisa begitu set Iya karena kalau kita bantu dia satu juta rupiah misalnya kebutuhan dia dia dapat nilai satu juta dia beli makanan dia beli pakaian segala macam selesai kan habis tapi kalau kita dapat nilai satu juta itu dan dilipat gandakan berlipat-lipat gandakan diterima nanti hari kiamat jadi kita yang butuh pada fakir miskin itu selama ini kenapa orang selalu perhitungan kalau mau sedekah karena dia fikir orang lain yang butuh kebalikin kita yang butuh renungi bagaimana Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar r.a sahabat ini setiap hari depan rumah mereka selalu orang miskin menumpuk karena selalu mereka sedekah satu hari pernah orang-orang miskin ini enggak datang gelisah Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas ini kemudian mereka keluar cari mana nih orang-orang miskin dicari dijemput bola diantarin kesan begitu luar biasa sebagian orang kalau belum memahami poin ini begitu orang fakirnya tidak ada Alhamdulillah sudah enggak datang lagi atau kadang-kadang malah dimarah-marahin disakit hati Zain disakiti orang yang minta itu kamu enggak tahu diri ya kamu kan sudah saya bantu gini-gini Subhanallah seakan-akan orang itu yang butuh keliru kita yang butuh karena kita butuh nilainya bayangkan kalau tidak ada orang miskin yang minta kita mau dapat pahala sedekah dari mana nanti kita akan bacakan setmen para ulama salah berhubungan dengan ini setelah kita baca ayat-ayat ini dulu karena saya harus tuntaskan sampai dua tujuh empat ya dari Al-Baqarah selanjutnya 263 nya kawulum ma'rufum wa makfiratun khairun min sorakatin yatiba'u ha'aza wallow ghaniyun halim perkataan yang baik dan juga pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakiti perasaan si penerima Allah maha kaya lagi maha penyantun kalau betul-betul kita enggak punya jangan marahin orang yang datang minta ucapkan kata-kata yang baik mafia saya belum bisa bantu sekarang itu kan gitu kita ucapkan itu Allah suruh itu lebih baik daripada orang menyemum bersedekah malah dengan menriyak dan menyakiti perasaan si penerima ayat 2-an empatnya ya ayuhal ladhina amanu la tubutilu sadakatikum bilmanni waladha kaladhi yunfiku maalaw ri'aan nasi walayumil billahi walayumil akhir famathaluka mathalis safwanin alaihi turabun fa'asabau wabilun fatarakahu solda la yakdiruna ala shaymin makasabu wallahu la yahdil qawmal kafirin hai orang-orang riman janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu enggak ada pahalanya bagaimana ya Allah hilang pahala itu dengan menyebut-nyebutnya ini syarat yang ketiga ya menyebut-nyebut dan diulangi lagi dan menyakiti perasaan si penerima seperti orang yang menafkakan hartanya karena riak kepada manusia pamer dan tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian perumpamaan orang seperti ini seperti batu yang licin jadi orang yang suka pamer pamer saya sudah bantu ini saya sudah bantu lalu dia sakiti juga perasaan si penerima perumpamaan yang uang yang dia keluarkan semua itu ibaratnya seperti batu licin diatasnya ada tanah ditaruh tanah ya yang rapuh sekali tanah itu kemudian batu itu ditimpa dengan hujan yang lebat lalu menjadi bersilah dia tanpa bertanah tidak ada pahalanya sama sekali mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan tidak akan didapatkan apa-apa dan Allah tidak memberi bertunjuk kepada orang-orang yang kafir ayat dua enam limanya berumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keriduan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka ini poin pentingnya jadi kita bersedekah itu tujuannya adalah untuk mencari ridu Allah karena perintah Allah kita kerjakan kita bantu orang tidak usah lihat siapa yang menerima siapa yang minta ya yayasan mana individu siapa tidak penting karena bagi kita adalah hubungan kita sama Allah Allah yang menggerakkan dia pada saat itu sedang minta bantuan cari ridu Allah dan keteguhan jiwa mereka maksudnya iman mereka untuk menjaga supaya iman kita stabil maka kita bersedekah seperti sebuah kebun yang terletak di daratan tinggi yang disiram oleh hujan lebat maka kebun itu akan menghasilkan buahnya dua kali lipat jika hujan lebat tidak menyiraminya maka hujan gerimis pun memadai dan Allah maha melihat apa yang kamu perbuat jadi kalau ada tanah tinggi kayak pegunungan lalu hujan lebat itu hasilnya bisa panen dua kali kerana suburnya dan kalau tidak ada hujan lebat hanya gerimis juga memadai kerana suburnya tanahnya nah begitu perumpamaan orang-orang yang berinfak kerana cari keriduan Allah dan juga untuk mengukuhkan iman mereka ayat dua enam-namnya ayawad du'ahadukum antakuna lahu jannatu min nakhili wa anabin tajini min tahtan anharu lahu fiha min kulli thamarati lahu fiha min kulli thamarati wa asabahul kibaru walau dhurriyatun du'afau fa asabai asarun fi narun fahtaraqat kadhalika iwainullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun apakah ada salah seorang diantara kamu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedangkan dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api lalu terbakarlah demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu memikirkannya maksudnya banyak orang kalau dia bukan berprinsip sesuai dengan prinsip Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah tanamkan untuk berinfak mereka selalu menabung aja sibuk menabung yang dia pikir dengan menabung itu untuk masa depannya untuk anak-anaknya padahal sebenarnya setiap saat bisa saja harta itu hilang perlu digarisbawahi kalau sudah pernah dengar namanya Alhamdulillah kalau belum pernah dengar ada saat ibn Ubadah pernah dengar nggak saat ibn Ubadah ini orang terkayanya Madinah setengah perkebunan Madinah punya beliau kebun kurma orang kaya raya mungkin nama lain sudah pernah dengar Abdul Rahman ibn Auf Usman bin Affan ya Abu Bakar sahabat-sahabat yang kaya tolha bin Ubadah ini kayanya tidak terhitung luar biasa gitu hartanya banyak banget itu ya kaya sekali saya waktu membeda biografi mereka orang-orang yang mulia sahabat-sahabat Nabi ini Ridwanullah alihim di blok M setiap Sabtu kedua kita bedah tentang serial sahabat itu mereka pada saat meninggal Bapak saya ibu sekalian gudang hartanya penuh sampai-sampai dibahasakan harta-harta mereka tuh menumpuk emas sangat banyak ya waktu mau dibagi harus dipecahin pakai Kampak kenapa belum ada mungkin seperti sekarang ada alat-alat canggih untuk mengawal lagi masih ada gumpal-gumpalan emas yang banyak pertanyaan sederhana waktu mereka meninggal dan meninggalkan harta yang cukup banyak saya pernah hitung seperti Abdul Rahman ibn Auf dirupiakan itu mungkin puluhan bulan militer ratusan miliar istrinya dapat sendiri anak-anaknya dapat masing-masing puluhan miliar per orang rupiah banyak sekali yang ditinggalkan harta gitu itu ternyata pertanyaan sederhana Apakah itu hasil tabungan Abdul Rahman dan begitu juga diikuti dengan Abu Bakar yang menikah terbanyak Talha bin Ubaidillah Saat bin Ubaidah Apakah itu tabungan seperti orang-orang kapitalis dari sebelum dari mereka masih muda sampai mereka Tuhan nabung bukan Bapak ibu perlu tahu mereka ini selalu setiap hari infak sampai gudang hartanya habis jadi yang datang itu pada saat mereka meninggal adalah harta yang datang entah dari mana Allah datangkan dua tiga hari sebelum mereka wafat itu Saad bin Ubaidah teman-teman nanti kalau balik di rumah coba dengar saya sarankan dengar cari playlist di playlist YouTube kami di Khalid Basta official buka di YouTube ada playlist klik kemudian cari serial sahabat Saad bin Ubaidah orang ini gudang hartanya banyak sekali besar sekali dan dia selalu bilang sama anaknya anaknya yang paling tua laki-laki namanya Kais dia bilang Hai Kais ada enggak Ayah seperti ini luar biasa dia bilang Hai Kais ini adalah gudang hartanya Ayah habiskan untuk diinfakkan jalan Allah dia suruh anaknya habisin tapi untuk di jalan Allah jadi si Ayah sama anak ini setiap hari karena zaman dulu tidak ada pengeras suara belum ada media mereka naik ke atas rumah di atap rumah lalu mereka teriak-teriak Wahai penduduk Madinah siapa yang butuh gandum silakan datang siapa yang butuh keju siapa yang butuh madu siapa yang butuh uang siapa yang butuh baju siapa yang butuh apa saja datang dan diinfakkan mereka enggak enggak lewat malam kecuali habis sudah dibagi semua orang satu Madinah dibagiin banyak banget itu Subhanallah besok datang lagi penuh lagi gudangnya dari mana enggak tahu Allah punya cara datangkan diinfakkan lagi habis begitu terus sampai dia wafat banyak sekali harta yang masih datang entah dari mana dibagikan untuk ahli warisnya itu fakta itu semua buku sejarah tulis tentang saat dibunuh pada bahas itu itu juga dengan Abdul Rahman Ibn A'oh begitu juga antara bumi bedah begitu juga sahabat-sahabat nabi yang lain sampai pernah uniknya saat dibunuh pada ini bapak-ibu sekalian dia bicara sama anaknya Kais sepertinya semua jenis sedekah sudah kita pernah lakukan bagi makanan bagi pakaian bagi uang sudah semua kita lakukan kita coba cari kantong sedekah yang belum kita sentuh kata anaknya apa itu Ayah kita coba utangkan orang dia naik di atas rumah terlihat Wahai Bundur Madinah siapa yang mau utang silahkan datang datanglah orang utang sekian banyak utang semuanya sepakat ini akan dibayar di waktu tertentu kalau Bapak Ibu tahu ada hadith Nabi Sallallahu sebelum siapa yang mengutangkan orang lain maka sebelum jatuh tempo sama pahalanya dia ber infak sejumlah utang itu setiap harinya jadi misalnya Bapak Ibu utangin orang 10 juta tanggal 1 Januari jatuh tempo tanggal 1 Februari misalnya dari mulai tanggal 1 Januari kita utangkan dia 10 juta ini investasi kita 10 juta dicatatkan dia berinfak 10 juta perhari berarti modalnya 10 juta kalau kita hitung 30 sampai tanggal 30 aja Januari ya karena sampai 31 kan kalau sampai tanggal 30 aja berarti dia dapat pahala 300 juta karena tiap hari 10 juta modalnya cuma 10 juta pahalanya 300 juta kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau lewat dari jatuh tempo dan dia berikan tenggang waktu atau dia memaafkan maka dia akan dapat dua kali lipat di Februari misalnya orang ini kita tagi belum bisa bayar udah gak papa saya kasih nanti 1 Maret aja di Februari itu setiap hari seperti 20 juta dia infak berapa banyak orang tidak faham ini berkelu kesah ada orang utang sama saya 10 tahun enggak bayar-bayar 10 tahun itu setiap hari berinfak sejumlah itu sampai kata sebagian ulama Allah dengan kasih sayangnya ingin memberikan pahala melimpah bagi orang pemilik pihutang yang belum dibayar kalau dia faham itu sementara rezekinya dipenuhi kok Allah kasih dia makan Allah kasih dia rumah tetap dipenuhi tapi ada kantong pahala yang berjalan dari sini apa kata saat kita utangkan orang utang semua orang hari itu dia tidak bagi-bagi apa-apa dia cuma utangkan orang sepakat jatuh tempo akhir bulan pas tiba akhir bulan mereka sepakat nih sama anaknya begitu datang orang mereka bilang sudah kami sudah maafkan kami nggak mau ambil lagi yang sudah kami keluarkan jalan Allah tapi mereka sudah dapat pahala ngutangin orang dapat lagi di akhirnya memaafkan orang kalau orang kalau orang memberikan tenggang waktu kan tadi saya bilang kalau lewat dari masa jatuh tempo kita berikan tenggang waktu berarti kita sama berinfak dua kali lipat dari apa yang kita sedekah kayak kita pinjamkan kan hanya sampai terbayar misalnya tadi satu Maret dia bayar berarti putuslah sedekah setiap hari itu tapi kalau Bapak Ibu maafkan mulai dari saat itu sampai kita meninggal berjalan terus berarti lebih besar paling berinfak seperti sejumlah itu jadi pola fikir kita ini harus diperbaikin karena dari kecil selalu orang tua kita cekokin tabung nak tabung nak tabung nak dibelikan celengan ini melahirkan sifat bakhil sifat pelit jangan belikan tabungan anak-anak enggak usah celengan itu jangan dikasih celengan Ibu kasih ya Bapak kasih misalnya kasih celengan nih si kakak sama adik terus kita kasih uang contoh seribu-seribu rupiah masukin ya nak masuk ibu aja pegang celengan itu marah sih anak mau dibawa kemana Ibu pasal kita pindahin Ibu cuma pindahin nas kakaknya pegang marah jadi bakil Kenapa kasih uang kalau jajan sekolah nak kasih traktir teman-teman kamu makannya biasakan dia itu dermawan itu yang Islam ajarkan sepakat gak ini nih faham ya Allahualam cuma tiga empat yang faham yang lain masih raguin bener nggak nggak boleh ragu ya baik selanjutnya di ayat 267 nya ya Yohan ladina amanu'an fikum min tayyibati makasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhutum fikuna walastum biakhidi illa an tugmidu fi wa'alamu annallaganiyun hamid ini syarat yang keempat nih penting sekali nih ya karena banyak dilanggar oleh orang-orang muslim di dalam realita kehidupan mereka lihat kata Allah Hai orang-orang beriman nafkahkan di jalan Allah keluarkan keluarkan jangan perhitungan keluarkan saja jangan perhitungan jangan hitung tak usah bayangkan turkening saya nanti habis tidak Allah punya cara terisi nanti sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu hasil panen atau mungkin tambang perhatikan ini syaratnya kata Allah apa dan jangan kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya hasil panen mangga yang bagus semuanya dijual yang buruk sedekain untuk fakir miskin uang yang baru dipakai untuk belanja barang orang miskin dikasih uang yang lecek yang kotor kenapa enggak dibalik kenapa enggak kasih orang miskin uang baru belanja di toko pakai uang tua nggak papa gitu kan Allah mengatakan dan jangan kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya padahal kamu sendiri kalau dikasih apa yang kamu infakkan itu ya tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya dan ketahuilah bahwasannya Allah maha kaya lagi maha terpuji ini detail sekali Allah bicara ini ya seperti Allah sedang bicara sama kita sekarang benar sudah 1400 tahun lalu ayat ini turun jangan berinfak sesuatu yang kalau kita sendiri dikasih itu kita nggak mau ambil itu gimana kalau bapak ibu mau sempurna infaknya dan Allah coba infak seperti apa yang kita nikmati contoh kita mampir satu restoran kita makan enak bener nih contohnya rumah makan Padang 50.000 100.000 misalnya enak Coba beli porsi yang sama menu yang sama minuman juga kalau ada minuman yang sama kasih tukang parkir kasih orang yang seperti apa yang kita makan itu yang kita kasih kita beli baju satu bagus beli dua yang satunya infakkan Coba begitu beli yang terbaik di jalan Allah jangan baju sudah sobek-sobek baru mau diinfakkan daster sudah tua baru diinfakkan mukana sudah bau apa disedekain Coba yang bagus karena kita akan dapat pahalanya baik siapa sebenarnya ini jadi inti permasalahan sehingga kita selalu ragu berinfak selalu was-was selalu perhitungan cuma satu syaitan kita Allah sebutkan di ayat setelahnya ini Allah bilangnya 268 nya Al-Baqarah 268 bagi teman-teman yang baru datang bisa buka di aplikasi Alquran kita sedang bahas Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 261 sampai 274 kita sekarang berada di ayat 268 asyaitanu yaidukumul faqra wa ya'murukum bilfahsyat wallah yaidukum makfirata minu wa fadla wallahu wasi'un alim shaitanlah yang menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan kalau kau kasih nanti kamu makan apa kalau kamu kasih nanti kamu sendiri kan butuh anakmu lebih butuh inimu lebih butuh padahal yang sedang datang depan kita ini butuh sekarang syaitan yang menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan makna kejahatan sini ulama tafsirkan kikir perhitungan di jalan Allah sedang Allah menjanjikan untukmu dengan sedekah itu ampunan darinya dan karunia balasan Allah ganti itu yang kita keluarkan dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui jadi sumber permasalahan perhitungan tuh syaitan kena bertolak belakang sekali dengan online suruh kasih keluar keluarkan sudah kita kasih contoh tadi para sahabat mereka meninggal harta melimpahnya jadi warisan bukan hasil tabungan hasil infaknya Allah datangkan semasa hidup mereka sudah bisa menikmati makan minum rumah kendaraan segala macam mereka dapat pahala sedekah pada saat meninggal warisannya juga masyarakat melimpah 269-nya Allah menjelaskan kalau ilmu ini sampai kepada kita seperti sekarang Bapak Ibu sampai ini berarti Allah pilih kita untuk bisa memahami tentang agama itu namanya hikmah mendapatkan ilmu di ayat 269-nya Allah mengatakan Allah menganugerahkan al-hikmah atau kepahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah kepada siapa yang dikendakinya dan barang siapa yang dianugerahi hikmah dia jadi faham nih oh ternyata kita disuruh infak bukan pelit misalnya salah satu subtansial bahasan agama maka ia benar-benar dianugerahi karunia yang banyak karena dia sudah tahu teorinya tinggal praktik ya dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah ini ini jangan cuma didengar telinga-telinga kiri praktikin kata Allah hanya orang berakal yang bisa mengambil pelajaran dari situ segera dia ambil ilmunya dia praktikin ayat 270-nya wama anfaqtum min nafaqatin au nazartu min nadrim fa inna Allah ya'alamu wama di zalimina min ansar apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan niatkan untuk kerjakan kebaikan maka sungguhnya Allah mengetahuinya enggak ada yang Allah tidak tahu dan pasti Allah akan balas sesuai dengan janjinya sungguhnya Allah mengetahuinya orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolongpung bagi mereka makna zalim di sini karena sedang bicara tentang sedekah adalah orang yang pelit orang yang beli tidak ada penolong baginya subhanallah orang yang pelit perhitungan itu biar cantik biar gagah ya kalau pelit pasti aja ada kekurangannya mungkin orang itu biasa saja tidak cantik tidak gagah tapi dermawan sekali ya rahmah baik orang suka seperti apalagi kalau sudah bergabung Allah berikan kelebihan paras wajah poster tubuh dan juga dermawan ini luar biasa 271-nya intubdus shodaqati fani immahi wain tukfu wa tautuhal fuqara fawakirun lakum wa yukafiru ankum min sayyatiku wa yumbullahu bima ta'amaluna khabir ini tadi ayat yang kita baru baca ya di buku tadi 271 al-baqara ya kita ulangi lagi kata Allah jika kamu menampakkan sedekahmu tadi sudah kita jelaskan bagaimana penampakan itu kayak misalnya ada orang tiba-tiba minta di depan umum kita nggak mungkin tolak kasih aja di saat itu sedekah terang-terangan lebih afdol tinggal kita kontrol ya hati kita supaya tidak riak gitu jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu adalah baik sekali dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir maka menyembunyikan lebih baik bagimu maksudnya di saat memang tidak butuh untuk menyampaikan orang lain antara kita sama si peminta ini yang minta ya wa misalnya ya atau datang langsung ke rumah kita bantu aja lillahi ta'ala nggak usah lihat orangnya bantu saja dan Allah akan menghapuskan dengan sedekah itu dari sebagian kesalahan-kesalahanmu dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan 272 nya Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk hai Muhammad selamat saya juga sekarang cerama depan bapak ibu sekarang saya mau teriak-teriak seperti apapun itu tidak bisa saya menjadi penentu hidayah bapak ibu yang mau meraih hidayah Allah sudah mendengarkan ini Oh ya ini ilmu ya terus diamalkan itu dapat manfaat sendiri Nabi Muhammad SAW sendiri Allah juga bilang bukan kewajibanmu untuk menjadikan mereka mendapat petunjuk sampaikan saja mereka terima Alhamdulillah mereka amalkan hamdulillah mereka tidak amalkan dah bisa dipaksakan akan tetapi Allah lain memberi petunjuk atau memberi taufiq kepada siapa yang dia kehendaki Sampai alih r.a mengatakan kalau seandainya ada orang yang Allah mudahkan lisannya istighfar berarti Allah mau pengampunan buat dia kalau ada orang yang dia termudahkan mau sedekah Allah berarti mau dia mendapatkan pahala sedekah dia bangun malam dia solat berarti Allah mau dia mendapatkan pahala itu dia haji dan umrah dia segera melangkah maka Allah mau dia mendapatkan pahala itu dan beruntunglah orang yang segera meraih kesempatan-kesempatan dan peluang itu belum tentu terulang dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah maka pahalanya itu untuk kamu sendiri Allah nggak butuh hapus persepsi Bapak-Ibu sekalian kalau Allah butuh dengan ibadah kita kenapa ada banyak orang Bapak-Ibu sekalian kalau salat buru-buru Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar buru-buru kalau mau berinfak perhitungan baca Quran ya sulit sekali nanti kalau ada kesempatan saja karena dia pikir Allah butuh seorang pun kayaknya stor kewajiban saja Allah nggak butuh yang butuh kita Allah nggak butuh kita biar dari lahir dari bayi kan bayi tidak bisa bicara belum bisa bicara tapi kalau kita dibuat bisa bicara sudah bisa solat dan macam sampai kita mati umur 100-200 tahun pun tidak ada manfaatnya buat Allah amal itu untuk diri kita sendiri Allah nggak butuh Allah punya miliaran makhluk yang menyembah dan kita kufur Allah nggak butuh kita yang butuh Allah itu gini zat yang maha kaya nggak butuh semangat kita yang merengik kita yang butuh jadi jangan pernah merasa diri Oh Allah butuh sehinggahnya solat hanya sekitar stor kewajiban dan segala macam ini harus baik perbaikin persepsi kita ini ya jadi setiap kali solat yakinkan dan tanamkan dalam diri kita ini saya akan dapat pahalanya saya nggak mau sia-siakan jangan berikan kesempatan syaitan mencuri satu detik pun nggak boleh konsentrasi fokus kita lagi mau berinfak ada negosiasi syaitan jangan layani tolak bisikannya keluarkan saja ketika selalu eksekusi saja perbuatan baik itu semua bisikan yang mengajak kita untuk menunda amal soli apalagi meninggalkan dari syaitan pasti udah semua bisikan agar kita segera mengejarkan amal baik berarti dari para malaikat yang Allah perintahkan untuk mengingatkan hamba Allah kayak misalnya lagi azan ada bisikan untuk solat itu dari malaikat ada bisikan yang mengatakan nanti aja suruh tunda itu dari syaitan begitu poinnya kalau Allah mengatakan dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari ikhlas kiri doan Allah ikhlas kalori anda gunanya kalau hanya untuk pamer enggak ada manfaatnya habis energi habis harta ada orang gitu ya dia solat malam sudah khusyuk kepada Allah besok syaitan bisikin ria-ria saya sama teman-temannya ketemu teman-teman dan cerita kamu semalam tahajud gak saya tahajud loh enggak ada yang nanya enggak ada yang apa jadi subhanallah yang semalam suntuk dia khusyuk hilang hanya karena lisannya ucapin kata-kata untuk apa ada teman aja kita itu orang miskin tunggu dibantu oh saya sudah bantu kok dia nah oh iya terima kasih sudah ingatin kasih aja lagi selesai nggak perlu orang tahu apa yang sudah kita kerjakan kalau orang-orang kalau bapak ibu niat mau ria saya ajarin caranya gampang daripada solat malam semalam suntuk dari jam tiga sampai subuh udah khusyuk segala macam besok sama teman enggak usah sekarang ibu targetnya siapa Oh ibu ini ketuk rumahnya jam jam tiga bu saya mau sholat lihat iya selesai ngapain tunggu besok repot-repot kan buang-buang waktu kan langsung aja pada saat itu sekalian enggak dapat dosa masuk neraka nanti jadi untuk apa kontrol lisannya jangan ngomongin ibadah yang sudah dikerjakan lupakan Allah sudah catat malaikat sudah catat tinggal terima pahalanya udah lupain bahkan kadang-kadang sudah lewat sekian tahun pun syaitan masih kode kita untuk cerita sekarang 10 tahun lalu kita haji nggak pernah kita cerita sama orang 10 tahun kemudian ada orang yang cerita Oh kemarin saya waktu tawaf itu terus tersentuh nangis syaitan bisikin kamu kan juga pernah nangis tuh Oh ya saya juga dulu nangis 10 tahun lalu habis ceritanya habis sih hanya karena itu saja apa yang didapatkan sekarang saya tanya bapak-ibu sekarang kalau kita dipuji sama orang apa yang kita dapat kenyang perutnya tambah cantik tambah gagal ada semua nggak ada kecuali cuma pujian nggak ada manfaatnya kerupuk lebih bermanfaat daripada pujian itu yang ada manfaat apalagi kalau kita segera kejar pakai saya ulangi sini Allah mengatakan dan jangan kata Allah kamu menafkahkan membelanjakan sesuatu melainkan kena mencari keriduan Allah bukan kena pujian manusia dan apa saja harta yang baik yang baik ini artinya halal dan berkualitas yang kamu nafkahkan miscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedangkan kamu sedikitpun tidak akan dianiaya sekarang kalau terutama ibu-ibu lagi beli buah-buahan saya di rumah langsung bagikan kasih ke PRT kita dari yang masih fresh itu masih bagus jangan kita makan terus mau sisa-sisa ya ada bahkan bisa gigitan baru kasih ke pembantunya Kenapa kenapa nggak infak dari awal yang bagus kenapa sih dahulukan kasih saya bilang mak keluarga saya di rumah begitu kita bawa buah-buahan makanan langsung sisipkan kasih orang-orang ini kita nanti makan justru kita nomor dua nggak masalah dan itu Allah akhirnya dengan begitu menghilangkan perasaan pelit kayak sifat pelit ini dan suka memberi akhirnya ini yang kita tekankan dari tadi satu jam kita akan bicara masalah jadi dermawan jadi dermawan jangan keluar dari sini lagi jadi bakhil pelit selalu maunya di traktir terus sama temannya traktir orang itu selalu maunya dikasih hadiah enggak pernah balas piring tetangga datang berisi kembali kosong Kenapa enggak dibalas yang ketawa tahu diri ini ya bercanda saya mudah-mudahan tidak apa-apa baik ayat 7 273 nya dua ayat tersisa ini berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah kalau ada jihad infak bantu atau makna lain semua kantong-kantong kesempatan sedekah ikut sedekah ya berinfaklah kepada orang-orang yang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah mereka tidak mendapatkan atau tidak dapat berusaha tidak bisa bekerja karena mereka lagi berperang di bumi orang yang tidak tahu menyangka mereka adalah orang-orang kaya karena memberi hara diri dari meminta-minta nah ini juga poin pentingnya jadi ada orang-orang fakir subhanallah mereka tidak pernah bilang kasih saya mulia kerja walaupun jual gorengan saya berapa kali itu membawa bapak-bapak masyarakat umur 60 tahun 70 tahun masih mikul gorengan itu berapa keuntungannya gitu tapi mulia dengan minta sama orang ada bahkan pernah saya temukan malah penampilan sudah miskin kita kasih uang enggak mau jangan enggak usah kalau dia mau jualan sangking mulianya orang seperti ini yang paling pantas dibantu cari orang-orang seperti ini sedekah buat mereka dan ingat sedekah itu jauh lebih afdal pada saat kita mencari dan menjemput bola dibandingkan kita didatangi untuk bersedekah jadi beda pahalanya antara Bapak Ibu memang sengaja keluar rumah cari orang miskin untuk sedekah dengan kita tunggu nanti kapan orang minta baru kita kasih itu beda banget bahan lebih afdal yang pertama kalau Bapak Ibu tinggal di satu komplek mewah ada security kapan kita ketemu orang miskin tuh keluar dari situ langsung masuk tol ke tempat kerja ke mal pulang lagi begitu saja kita bisa kasih paling tukang parkir tuh security saja jangan gitu jadi kita cari mana memang sengaja saya ambil belajar dari ayat saya rahimahullah ayat saya mengajarkan saya poin tentang sedekah ini luar biasa gitu belum setiap hari keluar itu bawa uang yang masih baru diambil dari bank belum tersentuh oleh tangan yang lain masih grass gitu dibawa sama dia dengan pecahan-pecahannya kemudian jalan khusus keliling cari di kota Makasar itu orang-orang miskin tuh mutar kasih yang ini sampai saya jadi tahu disini ada orang yang apa namanya lumpuh kakinya di sana ada orang yang buta dan sudah tahu ada yang buta tuh sering dikasih ini Oh Pak Haji ya kasih lagi uang didoain lagi tiap hari padahal ayah saya terakhir sebelum beliau meninggal tidak ada kerjaannya beliau dulu memang kontraktor tapi setelah itu sudah nggak pernah punya usaha lagi tapi subhanallah pesantren jalan kliniknya jalan usaha jalan anak-anak semua bisa dibiayai karena sedekah yang luar biasa pernah kami isi SP di SPBU bensin gitu saya masih kecil saya masih ingat itu kemudian ada lebih uang gitu pada saat kami bayar lebih uang waktu mau dikembalikan kebetulan si orang SPB bilang karena selisihnya kecil tapi dia enggak bisa tidak ada uang kembalian maka dia kasih lebih ke ayah saya gitu selisihnya kecil saya bilang tidak justru saya akan kasih kepada kamu lalu dia balik ke saya lalu kalau dia bilang sama saya dan bersaudara-saudara saya dia mengatakan ingat Naya kita memberi orang seperti ini jauh lebih baik daripada kita menerima selalu kasih selalu kasih saya terapkan ke anak-anak saya sekarang setiap jalan dimu bagi di jalan ada orang miskin berhenti dulu sebentar ke samping kasih jadi sekarang kalau saya jalan anak-anak pada bilang abadi itu ada orang miskin di mereka ingatkan masuk mesjid selalu kasih infak mereka sudah tahu minta infak antri anak-anak saya beberapa yang Allah manakan semua padamu masih di kota amal bagus dari kecil begitu ke sekolah nak kasih teman-teman mau beri makan jadi anak-anak sekarang suka memberi bagus ke ada satu bapak pada datang kepada saya unik sekali saya tidak terlalu kenal berita beliau datang berceritakan programnya yang mudah-mudahan tidak ria tapi saya melihat ini bagus jadi dari anak-anaknya masih kecil dan dia pun begitu dia kerja tapi kalau sabtu ahad dia sepakat sama istrinya untuk apa namanya semampu mereka bungkus sembako ya ada beras gula dan sekian kebutuhan sembilan kebutuhan pokok bisa dihinkan dengan sembako itu ditaruh di mobil sama dia berapa yang dia bisa terus diajak anak-anaknya dia bilang saya usah jalan di tol cikampek di tol mana terus ya udah saya sepakat sama istri kita keluar sini aja keluar sini terus masuk di ganggang ketemu siapa orang miskin kasih tiap Sabtu ahad begitu anak-anaknya sekarang tumbuh besar semuanya suka dengan kegiatan sosial itu yang ditanamkan sesekali Bapak Ibu Coba buat program ini jangan selalu cuma mal dan tempat bermain saja bukan tidak boleh-boleh tapi coba buatin program anak-anak beli snack snack beli apa gitu ya terus ajak mereka untuk bungkus di rumah bungkus misalnya ada dua atau tiga satu anak misalnya punya 10 bungkus terus kemudian aja ayo hari ini ayah atau ibu mau ajak satu tempat yang bagus Oh dimana mau ke mall nanti lihat aja kita sudah sepakat untuk mendatangi satu rumah anak yatim coba datang ke rumah anak yatim itu datang kesana udah bicara sama pimpinannya bilang kita mau bawa anak-anak mau bantu ngubur bagi misalnya contoh biarin anak yatim itu kumpul kemudian anak kita memberikan dengan dan minta supaya anak-anak yatim ini testimoni menceritakan bagaimana perasaan orang yang tidak ada ibu tidak ada ayah aja anak-anak kita lihat kamar tidur mereka kamar mandi mereka di rumah anak yatim itu supaya dia tahu nikmat Allah besar sekali sama dia di rumah ini karena karena anak-anak kita sewaktu lanjut kita manjakan mereka tidak tahu semua itu latih mereka agar terbiasa seperti itu baik kita kembali ke tadi ya saya bacakan kembali ayat 273 nya berinfaklah kepada orang-orang yang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah mereka tidak dapat berusaha di bumi saya tidak bisa bekerja karena lagi jihad orang-orang tidak tahu menyangka mereka orang-orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta tadi orang yang mulia memang tidak minta-minta ya itu yang kita jadikan target kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifat mereka penampilan mereka maka kelihatan orang miskin tinggalnya juga kita tahu misalnya dalam gang mana kelihatan orang miskin mereka tidak meminta kepada orang dengan cara mendesak dan apa saja harta yang baik yang kamu menafikan jalan Allah maka semuanya Allah maha mengetahuinya ayat terakhir 274 ini yang bicara tentang sedekah bayangkannya dari ayat 261 sampai 274 belasan ayat semuanya bicara masalah sedekah kalau enggak penting enggak mungkin diulang-ulang nanti ayat 275 itu sudah bicara masalah riba haramnya riba dan tidak boleh orang memakan harta riba tapi kita sekarang cukup sampai ayat 274 membahas masalah infak ya alladina yunfikuna amwalum billayli wa nahari siram wa ala niyatan falam ajru bintarabim walakawun alaim walahum yahzanun orang-orang yang menafkakan hartanya di malam dan di siang hari secara sembunyi atau tersembunyi dan terang-terangan ya maka mereka mendapat pahala disini Tuhan mereka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati dari ayat ini berarti kita disuruh berinfak sepanjang hari siang hari itu masih mewakili dari pagi sampai sore malam hari berarti dari malam sampai subuh contoh mungkin bapak ibu tidak asing lewatin mesjid taruh kotak amal ya sering kita lewatin misal bapak ibu lagi mau pergi ta'alim begini lewat kasih uang 50 ribu 100 ribu mungkin kita kasih sumbangan pada saat pulang sekarang kita lewat lagi masih ada kotak amalnya Kenapa nggak infak lagi Oh sudah tadi itu tadi mereka sudah catat sekarang masih hidup Allah kasih kesempatan mungkin kita lewat satu meter tabrakan mati mungkin itu amal terakhir Kenapa nggak kasih lagi kasih terus sampai selesai itu kotak amal nggak ditaruh atau kalau perlu kita datang selesaikan semua itu tanpa orang tahu gitu ini poin yang perlu kita tidak diberatkan baik ada buku yang saya rekomendasikan buku tentang keajaiban sedekah dan istighfar ini saya harap dibeli dan dibaca dan buku ini sudah saya bedah ini bukan karangan saya bukan juga penerbitan kami gitu cuman buku ini sangat bagus setengah buku ini membahas tentang keajaiban sedekah setengah lagi membahas keajaiban istighfar dua hal ini kalau bapak ibu pegang sudah saya jamin insyaallah bahagia di dunia bahagia akhirat dapat derajat tertinggi dunia derajat ini di akhirat suka sedekah dan suka istighfar selesai dosanya dimaafkan rezekinya jadi banyak kan gitu Hai nanti saya akan bacakan sini berisi bagus sekali kalau masalah sedekah dibahas tentang apa itu sedekah perkataan para ulama salaf dalil-dalilnya apa yang didapatkan kalau sedekah itu kemudian juga cerita nyata kisah nyata tentang orang banyaknya orang yang selamat dari kebangkurutan sembuh dari penyakitnya keluar dari permasalahannya karena sedekah ada banyak kisah-kisah nyata diangkat istighfar juga begitu ya apa itu istighfar kapan waktu-waktu yang dilakukan untuk istighfar gitu kan jenis-jenis istighfar dadil-dalilnya kemudian sisa-kisah nyata tentang istighfar itu mendatangkan apa saja sekarang karena kita bahas masalah sedekah saya akan coba bacakan nanti kalau sudah miliki bukunya Insyaallah bukunya ada disiapkan sama teman-teman di depan kalau tapi kalau salah tinggal 30 eksemper saja buku ini itu ada di halaman 6nya diantara pendapat para salaf tentang sedekah begitu kata penulis di sini ya beli angkat dari Umar bin Khattab r.a beliau berkata sesungguhnya amal itu saling berbangga bangga diri sholat ya haji semua ini saling berbangga diri kata Umar lalu sedekah berkata saya adalah yang paling baik diantara kalian sedekah adalah yang terbaik diantara semua amal orang kalau sudah hatinya bersih dan suka bersedermawan itu mudah sekali menerima semua syariat apapun syariah jadi ringan buat dia seolah puasa jadi ringan tapi kapan dia pelit semua jadi sulit kan dia pelit dengan bahkan orang kalau bakhin itu Subhanallah bisa pelit dengan dirinya sendiri dia pun jadi sulit kita Abdul Aziz bin Umayn Rahimahullah berkata bahwa sholat itu akan menyampaikan dirimu setengah perjalanan puasa menyampaikan dirimu kepada pintu Sang Raja dan Allah Subhanallah sedangkan sedekah menyampaikan dirimu kehadapan Raja itu ini bahasa beliau kemudian Ibnu Abi Jaad rahimahullah berkata sungguhnya sedekah itu benar-benar menghilangkan tujuh puluh pintu keburukan Yahya bin Mu'ad rahimahullah berkata tidaklah saya mengetahui satu biji yang bisa mengimbangi gunung dunia kecuali sedekah Ash-Syu'bi berkata rahimahullah barang siapa yang tidak ini yang perkataan Shubi yang akan saya ingin nanti gadis bawahi dan kita jelaskan ya boleh mengatakan barang siapa yang tidak memperlihatkan bahwa dirinya lebih butuh kepada ganjaran sedekah bapak ibu mau sedekah kita harus tunjukkan kepada Allah kalau kita memang mengejar pahalanya lebih butuh dengan pahalanya barang siapa yang tidak memperlihatkan bahwa saya dirinya lebih butuh kepada ganjaran sedekah daripada seorang fakir yang butuh kepada sedekah itu maka dia telah membatalkan sedekahnya dengan memukul wajahnya sendiri dengannya ya tadi orang sombong dia dia punya persepsi orang ini miskin butuh sama saya keliru ini kita yang butuh sama dia cari itu orang-orang miskin kita yang butuh karena nilai pahalanya kita akan terima nanti ditimbangkan amal kita perhatikan perkataan selanjutnya ini unik sekali al-laith ibn sa'ad rahimahullah beliau mengatakan barang siapa yang telah mengambil dariku suatu sedekah atau hadiah siapa yang mau ambil dari aku aku bersedekah ini dan kasih hadiah maka hak dirinya atas diriku lebih besar daripada hak diriku daripada hak diriku atas dirinya maksudnya dia lebih berhak aku hormati kalau ada yang terima sedekahku atau hadiahku dia lebih berhak aku hormati dia lebih berhak ya untuk aku puji dan aku sanjung karena kenapa alasannya dia telah menerima apa yang telah aku korbankan kepada Allah orang miskin yang terima itu lebih berhak untuk aku hormati kenapa karena dia telah terima apa yang aku infakkan di jalan Allah kalau dia tidak terima lalu aku mau dapat pahala dari mana begitu pemahaman para salafus salih ini perkataan unik lagi fudal ibn iyat rahimahullah fudal ibn iyat ini seorang ulama tabi'in juga yang sangat terkenal dengan kesolehannya beliau pernah menyiapkan beberapa sedekah-sedekah lalu beliau sedekah kepada orang-orang setelah dibagi-bagiin ya maka dia tersenyum sambil berkata begini mereka ditunjuk orang-orang miskin yang sudah bawa sedekahnya itu membawa perbekalan-perbekalan kita menuju akhirat tanpa upah sedikitpun begitu mereka fahami kan kita selama ini berfikir kalau kita kasih uang kita kasih makanan berarti kita kayak kasih sesuatu buat dia kalau mereka orang-orang dulunya tidak faham seperti itu mereka berkata pada saat pergi membawa lihat orang-orang ini membawa perbekalan-perbekalan kita menuju ke akhirat tanpa upah sedikitpun hingga mereka meletakkannya di atas simbangan dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala betul makanan yang mereka makan habis ya mereka dapat makanan kenyang mereka dapat baju dipakai misalnya kendaraan rumah wakaf tanah dan oke tapi mereka cuma dapat sebatas itu dan dunia ini kan tidak ada yang kekal ya sekarang kita kasih rumah pun pada seseorang saat dia mati jadi warisan enggak jadi kekal tapi kita akan mendapat nilai rumah semua itu ditimbangkan amal hari kiamat nanti nah ini dikejar nih nilai dia balasan Allah nanti di akhirat kemudian Abu Hatim berkata Rahimahullah bakhil itu adalah sebuah pohon di neraka bakhil itu sebuah pohon di neraka sedangkan ranting-rantingnya ada di dunia pohonnya di neraka rantingnya di dunia barang siapa yang bergelantungan pada salah satu dari ranting-ranting itu niscaya ia akan menjerumuskannya ke dalam neraka sebagaimana kedermawanan ini yang kita tekankan dari tadi satu jam lebih dermawan dermawan jangan perhitungan jalan Allah tidak usah lihat nilainya tidak usah lihat penerimanya kasih aja kedermawanan ada sebuah pohon di surga dimana ranting-rantingnya berada di dunia barang siapa yang bergelantungan pada salah satu ranting-rantingnya itu niscaya ia akan membawanya ke surga dan surga adalah tempat orang-orang dermawan kemudian penulis juga mengatakan apabila salah soalan dari orang-orang soleh didatangi oleh seorang fakir serai meminta sedekah kepadanya maka dia berkata selamat datang wahai orang-orang yang hadir untuk membawakan perberkalan kami kepada rob kami coba bayangkan jadi kalau miskin datang mereka enggak cembrut mereka enggak usir selamat datang orang-orang yang mau bawa perberkalan kami ketimbangan ya amal kami kepada Tuhan kami disambut luar biasa orang-orang yang minta bantuan itu sebagi penutup ya ada perkataan Ali radiyallahanhu beliau berkata begini barang siapa yang telah diberikan satu harta oleh Allah Allah kasih kita uang Allah kasih kita kendaraan kasih rumah kasih pekerjaan kasih pendapatan mungkin ibu-ibu dari suaminya misalnya maka hendaklah ia menyambung kekerabatan dengannya kita harus tahu ada hak orang lain disitu terutama keluarga paman tante sepupu semua ini jangan dilupakan lanjutkan hubungan dengan mereka kata Ali radiyallahanhu siapa yang Allah kasih harta jangan lupa nyambung hubungan kekerabatan kemudian memperindah jamuan buat tamunya wajar makin banyak harta makin bagus hidangannya ya makin mewah sampai sebagian salah mengatakan aku menyiapkan makanan kesukaan sahabat-sahabat dekatku sepuluh orang lebih aku cintai daripada aku sholat semalam suntuk karena pentingnya untuk memberikan makanan terbaik buat orang jangan bekas-bekas gitu ya kemudian beliau mengatakan dan juga harta itu digunakan untuk menolong seseorang yang membutuhkan siapa yang minta kasih membebaskan tawanan yang biasa kalau terjadi peperangan di masa dulu untuk menebus tawanan kan dibayar kemudian Ibnu Sabil orang-orang terputus jalan datang kehilangan pekerjaan segala macam ya orang-orang fakir miskin para mujahidin dan juga jangan lupa dia harus sabar atas musibah menimpa hartanya akan ada ujian datang di harta itu ada orang utang nggak bayar kita investasi bangkrut itu ada ujiannya harus difahami itu kelaziman nggak ada orang yang tidak pernah ditipu siapa di sini tidak pernah ditipu bisa angkat tangan kita kasih mikrofon cerita pengalamannya selama hidup enggak pernah ditipu enggak pernah digunjing sama orang enggak pernah di fitnah itu cobaan kelaziman hidup jadi jangan pikir kenapa saya ditipu itu ujian sabar aja lalu kata beliau setelah dia katakan dan dia bersabar atas musibah menimpa hartanya karena dengan perkara-perkara itu dia akan memperoleh kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat ini saya bacakan ini dari buku ini baru halaman 6 sampai halaman 7 sampai halaman 8 baru dua lembar ini bicara masalah infak ini besar sekali panjang sekali sampai di buku ini ya sampai halaman 68 dari saya baru baca enam habang halaman 6 sampai halaman 8 maka saya bilang memiliki buku ini masih ada ini sampai halaman 68 ya berarti 60 halaman lagi bisa Bapak Ibu baca manifestasinya sedekah itu apa saja yang yang didapatkan kisah-kisah nyata bahkan Abdullah bin Abbas warnaumah itu menjadikan Bapak Ibu sekalian kalau ada urusan apapun yang bagi dia belum terpenuhi doanya belum diijabah yang pertama lakukan sedekah keluar carifat sedekah supaya dikabulkan sangking besarnya kedudukan sedekah itu Allahumma Aalaikum